Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kembali di Fadli Zone Official Channel Saya Sekarang ini berada di ruang kaset Ada sekitar Hampir 20 ribu kaset 20 ribu Ditemani oleh sahabat-sahabat saya Ini Bang Komeng Alias Alfiansah Komeng Dan satu lagi Bang Bopak Kastelo Alias Indrayana Bidwi Bang Komeng dan Bang Bopak Terima kasih Hadir disini Kita rencananya mau obrol-ngobrol Tentang Politik ya Soalnya ini ada caleg DPDRI Caleg Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat Namanya Bang Alfiansah Alpiansah Komeng Calon pejabat ya Pengangguran Jawa Barat Jadi sebelum Saya serahkan ke Bang Komeng Mungkin Bang Bopak dulu Cerita Bagaimana sosok Bang Komeng itu Pribadi Bang Komeng Kepribadiannya tadi Bukan kepribadian ganda Pernah jadi sepil pribadi Enggak lah Kalau Bopak ngeliat Bang Komeng Bukan Ini lagi nyeritain itu Oh iya Gibah dong Bukan gibah Ini historinya Kalau Bopak kan Selalu mengamati Perkembangan politik Di Indonesia Kalau kita kan banyak Kita melihat Teman-teman Yang pada terjun Ke dunia politik Cuman kan Latar politik itu Kita harus melihat Background setiap orang Karena Kita ini Mewakili rakyat Jadi gak boleh sembarangan Bukan istilahnya politik itu Wacananya seperti Quick kick Yang dibagi-bagi Udah di Sunda Bukan quick kick Maksudnya Kick kali Kalau kick tendang dong Ini bahasa Inggris Nah Banyak dari sekian teman-teman Pas Andan Kita manggilkan Andan Komeng Masuk Kedalam ranah itu Kalau buat Bopak Secara pribadi Bukannya Bopak Misalnya Ngejilat Di depan Bang Komeng Wow ini begini Enggak Tapi memang dari karakter Kepemimpinannya Dia udah memiliki Ya istilahnya Leadershipnya Sudah memiliki lah Karena itu kan Yang namanya Kepemimpinan itu kan Tidak ada di buku Iya iya Adanya di mana? Adanya di sebuah hati Wow Top top Kedua Kenapa Bopak setuju Komeng itu Maju ke depan Karena pasti Bopak paham Dia memahami Tentang tata negara Bagian mah Sebuah tata negara Itu kan Ilmunya itu kan Mempelajari Skup tentang Bagaimana bernegara Mungkin Mang Komeng itu Udah mengerti Ya kan Sebuah kekuatan Satu negara itu kan Cuman dua Posisinya Ekonomi Dan militer Nah Komeng itu Memiliki itu Nah ketiga Dibantu Bisinya Dengan ekonomi Yang kuat Nah akhirnya Tiga elemen ini Mungkin Mang Komeng Udah memahami Tentang itu Nah kalau kita Lihat di teman-teman Yang lain Bopak ini udah Menelah Dia ini belum paham Ke arah-rah sana Apalagi kalau di era kita Kan kita udah belajar Sipik Diganti dengan PMP GBHN Apa kan Kita udah paham Itu kan Sendi-sendi Dari sebuah orang Bisa menjadi seorang Pemimpin di Indonesia Kan itu Saya gak ngerti Bapak ngomong apa tadi Saya juga Nyerocos aja Ini karakter ini Jadi aneh Kenapa memilih itu Karena Itu udah memiliki itu Bang Padli Iya kan Bang Padli Setuju gak Kalau gak setuju Kita gak main Ya itu aja Alasan Bopak sih Nah Ini luar biasa juga Pengamat politik Ini Bang Bopak Tapi jarang juga Di undang jadi Pengamat politik Harusnya sering-sering ya Itu bisa sakit Nanti yang undang Bopak Kenapa Karena kalau kita kan Politiknya udah pake nurani Jadi Kalau sejarah itu Hanya bagian aja Tapi nurani yang bermain Nah kan gitu ya Tapi ada yang partai Ada yang pake nama nurani Apakah dia main Itu jangan disebut Jadi Bang Komeng ini Beberapa waktu lalu Persisnya tahun lalu lah ya Berniat untuk maju Sebagai Calon anggota DPDRi Dan sekarang sudah Kalau tidak salah Udah ditetapkan menjadi calon DPDRi Bahkan udah dapet nomor Kalau gak salah Kemarin saya liat nomornya Nomor 10 Nomor 10 Nomor 10 Atau Maradona Sampai tadi ada kesimpulan juga Jadi ada perjalanan Nabi Musa Pas Jadi Tin amandemen Jadi disini nanti ada Tin perintah Komeng Iya Komen Komeng Saya tuh belajar politik dari Pak Padli Makanya waktu itu juga Saya minta masukkan Kalau saya masuk kesini Gimana Kesini Gimana Makanya Bapak gak salah kan Mengagumi situ Kenapa terduin ke politik Iya Saya menanyakan Pada gurunya Jadi kalau Bang Komeng Apa alasannya Kenapa Masuk Menjadi calon DPDRi Jawabannya harus serius nih Ini serius Ente wakil rakyat Ya tapi kan rakyatnya bukan ente Nah Bapak kan bukan orang Jawa Aneh staf ahli Masalah Saya pengen Gak usus serius Iya Saya pengen Sebenernya Saya kan bergerak di Kesenian Pak Kemudian Nah Maksudnya Sebagai ketua juga Waktu itu bertahun-tahun ya Tiga periode Pak Tiga periode Iya menyalahi Protak Pak Harusnya dua periode Karena yang satu lagi Ada perpanjangan satu periode Karena COVID Pak Iya Tidak boleh ngumpulin orang Saya ngumpulin hewan Jadi Kandang lima Saya ngeliat Itu Korea Bisa maju itu Dia justru Mempertonjolkan Dari keseniannya Kalau menurut saya Sampai sekarang Kita pun terjajah Oleh keseniannya Si Korea Tidak Sampai ke makanan Korea ada dua Makanan masuk Korea kan Makanan masuk seni juga kan Masuk Kulineri itu Pak Produk budaya juga Produk budaya itu Nah kita sudah di Korea Selatan Kalau Korea Utara kan Tempat lahir kamu Nah itu kok bisa Seperti itu gitu Pak Terus saya juga pernah Diundang ke sana Waktu itu Saya punya program Traveling Comedy Saya sama Adul Warawiri Saya diundang ke Korea Saya juga melihat Oh caranya tuh Sampai betul-betul Negara itu Mendukung Seninnya Siapa yang mau Memperadam seni Dalam negeri atau luna negeri Dibiayain lupa Dikitakan belum ada tuh Pak Maksudnya Yang kayak gitu Saya juga perasaan Kita-kita nih Sendiri aja nih Ya kan Negara Enggak pernah Ada Rasa seperti itu Gitu Pak Nah Saya Melalui Organisasi komedi Susah tembusnya Gitu Pak Apakah saya Kedewan nih Bisa Gitu Saya juga belum tahu Soalnya kan DPD sama DPR Beda Ada yang di DPR juga Temen-temen saya Ya gak nyampe juga Pak Kesitu Nah Saya cuma ingin mencoba Dan saya juga belum tahu Nanti disananya gimana Tapi Saya usahain Berusaha kesana Paling gak kan Di DAPIL saya dulu Gitu Pak DROPARAT Saya mau hidupin GEDUNG-GEDUNG Kesenian kan gitu Sebenarnya kan Kalau lewat Seni Lewat hiburan Menurut saya Itu trigger Untuk Menuju ke Kebahagiaan Bener Bener Ya kan Pak Kalau udah bahagia kan Dia akan Mencari duit juga Enak Akhirnya sejahtera Jadi titiknya itu dulu Tepat Nah sejahteranya Kesono Nah maksudnya Jadi Cuma yang saya inginkan itu Tapi saya Saya belum tahu Di dalamnya nih Ini dia Kayak Kayak bapak kan Sudah pengalaman Berapa kali Sebenarnya Memang kita perlu Bang Komeng Orang-orang Yang mewakili Dari dunia seni Budaya Supaya Banyak yang bicara Soal seni dan budaya Karena Kita itu masih Ngeliat seni budaya itu Di pinggir Ya masih di Anak diri Iya Yang Belum menjadi Kekayaan nasional Gitu Kalau kita lihat Yang dijadikan Kekayaan nasional itu Masih Minyak Gas Batu bara Nickel Gitu ya Padahal seni budaya Ini kan produk Dari hasil budidaya Hasil karya Kerja Dari zaman dulu Sampai sekarang Ekspresi-ekspresi budaya Luar biasa Kalau saya sih Melihat bahwa Kan sebenarnya Indonesia ini Bisa jadi ibu kota Budaya dunia Saking banyaknya Iya Nah jadi Harusnya memang Gak kalah tuh Sama Korea Korea kan baru belakangan Tapi memang Korea Menggarapnya secara serius Yang namanya K-pop itu Ya itu Itu mendunia Drakor Drakor Secara serius Bahkan Filmnya sekarang Udah menerima Academy Awards Oscar Padahal dulu Korea tuh di belakang kita Mereka kan Tahun 50-an Masih perang saudara Tahun 60-an Masih berantakan Kayak Kayak di Ya udah hancur lah Jadi mulainya tuh juga Pelan di belakang Tapi memang Terutama nih Yang tadi Bang Kopeng Singgung Itu bener banget tuh K-pop itu sekarang Udah menyumbang Untuk APBN nya Itu Seingat saya itu Lebih dari 12-15% APBN nya Kalau tidak salah ya Untuk pemerintah Apa 12-15 miliar Nanti saya cek lagi Gitu Tapi yang jelas Jumlahnya udah besar Gitu Jadi Kan mereka tuh Merambah bukan Hanya di dalam negeri Ke luar negeri Dan Kalau mereka ngeluarin Untuk Konser Apa itu Langsung habis Belum lagi sekarang Film-filmnya Budaya Korea Yang masuk Dan sebagainya Jadi Bang Kopeng ini Mau menonjolkan Budaya apa Nah itu Mungkin Kalau untuk Ditonjolkan kan Masing-masing Lahir Dia sudah Menonjol sendiri Maksudnya Dengan bakatnya Iya Makanya Saya ada orang Begini Katanya Si Komeng Mau udah bakat Saya bukan Yang gak percaya Bakat Tuhan kan Di tubuh kita Ngasih semua Tinggal yang mana Yang mau di asah Biasanya Kena pengaruh Keluarga Kena Kena pengaruh Lingkungan Biasanya Baru berubah Berubah lagi Cita-cita dia Kan sebenarnya Dia mau jadi apa Sudah ada Kan Nah Makanya Tetap Menurut saya Harus Dipelajari Banyak orang Bilang Dia jawabannya Seper Seribu detik Manusia Menurut saya Tidak mungkin Segitu Tetap Saya setiap Harus Harus Mengisi Ngesep Ke otak Saya itu Apapun Hari ini Saya ngomongin Buku Hari ini Saya ngomongin Meja Hari ini Jadi Jadi orang Ngajak ngobrol Atau Pada saat bermain Akan keluar Dengan sendirinya Apalagi Bapak Kemarin Keliling saya Tato sini Bapak Tato sini Tato sini Nanti Ngomong Depan orang Pajak Saya duduk Suka Sambil mikir Saya nyari Bapak Bapak Saya nyari Pasti Habis Bapak Sayan Itu kan Gitu Nah Kalau Sudah Disiap Enak Walaupun Sedikit Keluar Nanti Oh Iya Gue Pernah Bahas Ini Nah Gitu Jadi Tetap Semuanya Ya Kalau Orang Kalau Bayangan Mengandalkan Bakat Kan Udah Nanti Juga Akan Ada Jadi Menurut saya Enggak Tetap Semuanya Kan Harus Dipelajarin Kayak Gitu Pak Nah Untuk Nanti Apa Ya Mungkin Secara Keseluruhan Ini Intinya Nah Cuman Gimana Caranya Saya Supaya Negara Ngebantu Gitu Pak Si Korea Itu kan Ngebantunya Kolain Maksudnya Jadi Modal Kan Gitu Awalnya Didukung Dulu Nah Itu Untuk Meyakinkan Itu Sampai Dia Benar Benar Establish Benar 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 Buat Gitu Jadi Berat Duga Pak Pak Komeng Ini Kalau Misalnya Udah Masuk Mewakili Rakyat Indonesia Misalnya Di bidang Budaya Misalnya Dari Obrolan Komeng Ini Kan Sentuhannya Pasti Secara Prinsipnya Gue Akan Mengantar Budaya Ini Tapi Kita Perlu Dana Nah Secara Birokrasinya Nanti Di Mewakili Ini Itu Bisa Sebenarnya Gini Bisa Artinya Menyuarakan Dulu Bagaimana Anggaran Dana Untuk Kebudayaan Itu Diperkuat Diperbesar Udah Itu Kan Nyari Sponsor Makin Gampang Kan Kalau Udah Jadi Pejabat Bang 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 Orang Langsung Percaya Wah Ini Memang Untuk Budaya Nah Insyaallah Jadi Pas Kalau Nanti Pak Dayanya Marah Nggak Bukan Pak Dayanya Itu Budaya Tadi Kalau kita udah laporan nama Budi kan aman Baru berdaya Jadu berdaya Tapi kan DPD ini Menyuarakan juga aspirasi daerah Amalagi Jawa Barat Jawa Barat ini penduduknya Kalau tidak salah sampai 50 juta Jadi udah penduduk Terbesar Di Indonesia Sudah 10 kali Singapur Jawa Barat itu Kita lihat aja provinsinya 27 Memang di Jawa Barat itu Provinsinya kabupaten kotanya 27 Itu dianggap masih kurang Karena ada daerah-daerah Yang terlalu padat Kayak Kabupaten Bogor Dapil 5 Jawa Barat Kabupaten Bogor Itu dianggap terlalu padat Jumlah penduduknya 6 juta Ini 6 juta udah kayak memerintah satu negara Ada aspirasi untuk dipecah Jadi ada Bogor Barat Ada Bogor Timur Iya kalau di luar negeri 6 juta udah jadi presiden Udah jadi presiden Kalau sekarang cuma bupati Bahkan Kalah mengalahkan beberapa provinsi Bali aja segitu kurang lebih Sumatera Barat Apalagi Gorontalo gak nyampe Beberapa provinsi kalah Papua aja kalah Dengan Kabupaten Bogor gitu Jadi memang Jawa Barat ini Luar biasa jumlah penduduknya Padat Dari Jakarta juga kali ya Minggir Minggir semua Itu hanya masih berjalan tuh Belum ada ya sampe sekarang pak Penduduknya Itu Wacana terus pak ya Nah itu nanti Rencananya Kalau harus dibuka lagi tuh Namanya pembukaan Daerah Otonomi Baru DOB Nah yang kemarin ini Di moratorium Udah 10 tahun lah Di moratorium Nah ini harus dibuka Ya jadi Kita harus perjuangan Sama-sama tuh Bang Komeng Dengan DPD juga Nanti kalau Bang Komeng Insya Allah terpilih Gitu Termasuk Jawa Barat itu Garut Itu harus dimengkarkan tuh Garut Selatan Sukabumi Utara Bogor Barat Bogor Timur Ada beberapa lagi Jawa Barat itu Harusnya Punya mungkin Kurang lebih 42 Kabupaten kota gitu Oh separuhnya Kurang dong pak ya Sekarang kan 20an Iya Karena Rugi Dibanding dengan Jawa Tengah Dan Jawa Timur Ruginya nanti dalam Dana alokasi umum Dana alokasi khusus Jadi di total-total tuh Lugi Ya puluhan triliun Setiap tahun Ibaratnya Kalau di total Jawa Tengah Jawa Timur tuh Lebih banyak dapet Walaupun penduduknya Lebih sedikit Karena jumlah Kabupaten kotanya Lebih banyak Dia gak ngeliat Apakah ada penghasilan Atau enggak gitu pak Kalau umumnya dibuka Gitu kan Kayak Bogor Oh ya kalau Bogor Kan banyak nih Misalnya contoh Daerah Timur Bogor itu kan banyak Industri Banyak industri Ya Mobil Mobil PRC aja Ada di situ Pabrik Pabrik Segala macem Bogor Barat Itu juga bisa menjadi Kawasan baru Untuk pelebaran Industri Pertanian Dan lain-lain Jadi kalau Pemasukan sih Banyak Bogor Selatan itu Pariwisata luar biasa Puncak Dan lain-lain Kalau Barat Masuk Hitungannya Masuk Ya enggak Maksudnya kalau secara Tadi Pertanyaan Oh ada para Para wisata Industri Industri Bisa Mulai juga ya Pariwisata Intinya sebenarnya Kalau dimengarkan itu Supaya ada perhatian Lebih fokus Kemudian Kemajuan Daerahnya itu Diharapkan Lebih cepat Dibanding dengan Ketika Seperti sekarang Ketika itu Misalnya Bupatinya di Bogor Timur Satu di Bogor Barat Misalnya di Bogor Selatan Nantinya gitu Itu kan akan Lebih fokus Membangun daerah situ Dan dapat Alokasi-alokasi Dana tadi Seperti dana Alokasi Khusus Dan lain-lain Anggarannya Kira-kira Kayak begitu sih Seni komedi Ini juga Mendapatkan Tempat lagi ya Terutama Stand up komedi Ya Kalau Dulu kan Stand up komedi Mungkin gak Semaju sekarang Gimana tuh Perkembangan Kalau dari dulu ya Dulu kan ada Biasanya grup Grup-grup Nah ini di ruang kaset Di sini Gak banyak sebenarnya Kaset-kaset grup Lawak Zaman dulu Itu ada tuh Dari zamannya Jakarta grup Prambos Apa Warung kopi Warung kopi Banyak tuh Ratusan ada lah ya Srimulat Gitu Benar Dan itu Direkam Sekarang sih Karena ada TV Sudah beragam Tapi juga stand up komedi Saya lihat Kalau di Amerika Stand up komedi Itu dari dulu Jamannya Johnny Carson Segala macam Eddie Murphy Eddie Murphy Arsenio Hall Bob Hope Bob Hope Sebenarnya kita juga Sudah ada dari dulu Sudah lama ya Iya Kayak Jawa Barat Borangan Bobodoran Sorangan Dulu kalau saya ikut Festival Sekolah waktu Ikutnya grup Apa perorangan Suka ditanya gitu Pak Sudah ada Cuman Dulu TV Lebih menyukai Yang Bercerita Makanya lebih banyak Menggunakan Grup Lawak Nah Yang perorangan Itu kadang-kadang Akhirnya untuk Membuat cerita Di stasiun TV Gabung dengan Yang lain Kadang-kadang Tidak ketemu Karena dia bukan grup Kalau grup kan Kalau jaman dulu Itu ada Pemancing Ada pengumpan Ada penembak Ada tatakan Konsepnya gitu Tepat Kalau Sebenarnya Kalau Kayak Stand up Itu kan Dia Menjemputnya Kayak storyline Kayak ngomong diri Sebenarnya kan Hampir sama aja Kayak anekdot Kayak apa Kayak gitu Nah Juga pengaruh Dengan Menurunnya Apa ya pak Negara kan Semakin ini Mungkin TV juga Mengurangi budget Akhirnya Gue pakai Mendingan yang Sendiri-sendiri Jadi Menurut saya Negara juga Mempengaruhi Budaya dan Seninya Jadi Makanya Kalau Padahal Dengan Memangfaatkan Mereka-mereka Bisa memperkaya Negara kan Seperti Korea Kan gitu Bisa dibalikin lagi Nah jadi Pengaruhnya Makanya Kalau Muncullah Stand up Stand up Mungkin Generasi Sekarang Gak tahu Kalau Mungkin Kalau tahu Dia akan Pakai nama Luri kali Lucu sendiri Kan borangan kan Bobodoran Oh itu udah istilah lama Tuh Bobodoran Sorangan Mungkin karena dia Istilahnya Anak-anak sekarang Dari luar Malah dapet Jadi Pakai Stand up Itu Gitu Jadi Ya Yang Membuat Hancur Akhirnya Kebijakan Di dalam Ya Ya Menurut saya Negara Ikut Tertampur Tadi Jadi Grup Udah Jarang Lagi Mereka Kadang-kadang Membuat Grup Sendiri Di Satu Program Aje Stand up Ketemu Stand up Ketemu Bawak Biasa Kalau Bapak Memang Gambaran Mungkin Sama Kalau Istilah Stand up Grup Mungkin Kalau Di bahasa Kita Dulu Komedi Tongkrongan Sendiri Misalnya Kita Berteman Gitu Kalau Istilah Stand up Ini Kan Kita Kembali Ke Budaya Mungkin Kalau Di Eropa Atau Di Amerika Budaya Itu Kan Mereka Secara Pemikiran Secara Ini Udah Maju Jadi Di Cafe Mereka Stand up Dengan Sendirinya Mereka Itu Dengan Pikiran Yang Nyaman Kalau Kita Analisa Masyarakat Kita Belum Nyampe Sebetul Ke Ara Sana Karena Komedi Indonesia Ini Kan Harus Memang Benar Harus Nge Grup Ada Korban Ada Leader Ada Ini Itu Yang Paling Laku Nah Yang Pertanyaan Bopak Kalau Dia Memang Stand up Seluruh Coba Berani Nggak Ngadepin Seribu Orang Stand up Sendiri Itu Aja Berani Ngambil Resiko Nggak Dibanding Grup Gitu Panji Berani Panji Panji Berani Panji Penonton Ribuan Dia Dia Suka Nggak Di Istora Dimana Nah Tapi Dia Ngundang Gitu Maksudnya Nggak Jualan Tiket Kan Bukan Stand up Stand up Kalau Secara Liar Kan Belum Tentu Misalnya Kayak Kita Dulu Diancol Penonton Kan Kita Tau Itu Liar Semua Kalau Kita Sendiri Aja Kadang Kadang Orang Ditimpuk Sebenarnya Pak Bopak Aja Membedakan Sebenarnya Sama Kayak Dia Ngerosting Sebenarnya Sama Bahasanya Kita Kan Celak Celakan Celakan Gitu Cuman Kan Sama Juga Ada Orang Cuman Kalau Di Kita Bisa Ngelawan Kalau Di Dia Malah Nggak Bisa Ngelawan Di Roasting Diam Ngelawan Kalau Di Komedi Kita Sama Cuman Beda Kadang Nama Nama Aja Nama Aja Jadi Untuk Itu Perlu Persiapan Persiapan Bang Bopak Materi Mereka Kuat Materinya Tapi Kalau Bopak Sama Aja Demo Stand up Mau Komedi Intinya Kita Mencari Sesuatu Yang Lucu Sudah Selesai Nggak Beda Budaya Pilar Dimana Nyarinya Nyari Yang Lucu Dimana Ya Pada Saat Kita Lagi Nyaman Hati Lucu Gimana Inspirasinya Inspirasinya Pada Saat Posisi Contohnya Kayak Bopak Dulu Ditanya Masalah Misalnya Lucu Ada Ada Materinya Misalnya Bopak Musim Warnet Misalnya Kan Gitu Warnet Itu Kan Bopak Disuruh Main Zaman Dulu Nih Warnet Bandung Malas Indonesia Luar Negeri Dapat Luar Negeri Australia Bopak Bopak Ditanya Hai Dibalas Hai Juga Wah Dibalas Pak Bopak Ditanya What is Your Name Pak Dibalas Nama Lo Ditanya Nama Lo Ya Bopak Balas My Name Bopak Castello Dibalas Dibalas When Do You Life I Life In Jakarta Indonesia Keren Dengan Air Dengirim Lagi Send You Picture Pak Cero Ngirim Foto Kan Ada Kamera Kan Bopak Kirim Foto Set Dibalas Goodbye Kan Gitu Dia Tau Bukan Orang Yang Ngobrol Good Bye Itu Kan Stand Up Ya Cuman Memang Lagi Trendnya Orang Istilah Stand Up Cuman Generasi Melenial Nanggap Stand Up Ini Sesuatu Kalau Buat Kita Sudah Melakukan Sudah Dari Dulu Sudah Dari Dulu Kita Nongkrong Aja Pasti Ketemu Temen Stand Up Biasa Ancol Enak Jalan Nama Tuti Dari Kaki Sampai Atas Gue Habisin Kan Kayak Gitu Dipancing Terus Jadi Kalau Buat Bopak Kepengen Tahu Salah Ada Perbedaan Perbedaan Kalau Dalam Dunia Seni Tetap Induk Itu Kan Berhumor Mencari Yang Lucu Selesai Kan Gitu Setuju Gak Saya Gak Pernah Setuju Dengan Anda Terus Juga Kan Waktu Itu Saya Mengajukan Hari Komedi Terus Kepengen Terus Tetap Harus Ada Keputusan Dari Eksekutif Nah Itu Nanti Tugasnya Bang Komeng Kalau Nanti Terpilih Anggota DPDRI Ajukan Pasti Lebih Didengar Lagi Kalau Kita Yang Berkuasa Gampang Besok Kita Ini Ini Oh Jadi Itu Nanti Tugas Iya Tapi Kan Itu Bersama Dengan Hari Lahirnya Siapa Itu Biasanya Hari Lahir Seseorang Tokoh Bing Selamat 27 September Tapi Kan Di Legislatif Hanya Bisa Menampung Terus Kita Disuruh Ngajuin Ke Eksekutif Memang Pada Akhirnya Keputusannya Di Eksekutif Kalau Itu Karena Kalau Di Legislatif Itu Kan Aspirasi Memperjuangkan Aspirasi Undang Undang Bisa Tapi Mestinya Sebagai Representasi Masyarakat Dan Kelompok Dan Lain Lain Eksekutif Dengar Tapi Kalau Eksekutif Belum Menganggap Itu Sesuatu Yang Menurut Mereka Urgen Kadang Kadang Tidak Terlalu Diprioritaskan Kalau Bing Selamat Kenapa Alasannya Bing Selamat Ya Dia Masih Teratas Teratas Jadi Dalam Sejarah Kita Paling Top Pelaya Bunyamin Masih Di Bawah Bing Selamat Dan Nama Jalan Belum Ada Malah Bunyamin Kan Kemayoran Padahal Bing Selamat Mungkin Gurunya Benyamin Ya Katanya Seperti Itu Kalau Saya Nanya Sama Anaknya Adi Lu Pernah Waktu Orba Mau Dibikinin Gedung Kesinian Nama 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 Besar Apalagi Saya Kalau Denger Piringan Hitam Segala Macem Itu Kalau Bing Selamat Lagu Lagi Nyanyi Juga Hebat Jenius Suaranya Waduh Merdu Banget Suaranya Ya Kayak Lagu Jambu Pasar Minggu Itu Kan Cip Minggu Bisa Bapak Bukan Kalau Bopak Apal Yang Itu Yang Mana Pepaya Mangga Pisang Jambu Itu Jadi Dulu Pak Disadi Kayaknya Kan Pernama Bapak Bapak Di Ruangan Disini Saya Dikasih Di Ruangan Bawah Di Atas Di Gedung Ini Nah Itu Kan Yang Merhatikan Cuman Bapak Seorang Itu Maksudnya Negara Dari Dulu Kayaknya Enggak Memperhatikan Sampai Katanya Peramli Itu Pak Nama Jalan Malah Di Singapura Itu Orang Mana Orang Kita Sebenarnya Keturunan Aceh Orang Aceh Oh Bukan Sumatera Aceh Aceh Tapi Dia Lebih Dikenal Sebagai Seorang Yang Besar Dan Legend Di Malaysia Iya Tapi Kan Pak Kayak Macem Pak Idris Sajikan Disini Pak Selalu Diundang Kalau Saya Ketemu Itu Undangan Dari Eropa Timur Dari Singap Ya Maksudnya Luar Lebih Memperhatikan Kenapa Karena Itu Tadi Masih Menganggap Kekayaan Nasional Itu Menurut Saya Belum Ada Kesadaran Bahwa Budaya Itu Kekayaan Nasional Yang Apa Namanya Luar Biasa Masih Tersimpan Atau Hidden Tersembunyi Ini Yang Harusnya Yang Kita Jual Keluar Karena Orang Kayak Idris Hardi Itu Misalnya Kayak Bing Selamat Itu Luar Biasa Penghargaan Negara Tetangga Kita Sama Idris Hardi Sampai Dikasih Gular Dato Bahkan Waktu Itu Ada Satu Acara Di Monaco Perdana Menteri Malaysia Bukan Bawa Seniman Dari Malaysia Dia Undang Idris Hardi Dibawa Suruh Main Biola Di Depan Raja Monaco Tahun 2010 2010 Jadi Ya Kayak Begitulah Bahkan Idris Hardi Waktu itu Ditawarin Menjadi Warga Negara Malaysia Disiapin Segala Macem Untuk Keperluannya Dalam Berkreasi Dan sebagainya Tapi Idris Hardi Kan Seorang Nasionalis Walaupun Kita juga Menghargai Artinya Malaysia Mempunyai Pandangan Kayak Begitu Perspektif Kayak Begitu Kan Harus Kita Hargai Juga Nah Saya Kira Benar Peramli Itu Saya Ingat Di Nama Mall Ada Mall Yang Di KLCC Kalau Enggak Salah Itu Dikasih Gate Itu Peramli Dan Mungkin Ada Tempat Tempat Pokoknya Dia Dikenang Kita Belum Banyak Harusnya Ada Jalan Being Selamat Ada Gedung Being Selamat Ada Ya Mungkin Yang Lebih Sedior Lagi Siapa Samsa Imun Dan Lain Lain Gitu Karena Itu Kan Legend Dalam Perjalanannya Melahirkan Banyak Apa Namanya Karya Yang Luar Biasa Itu Baru Desakan Desakan Ada Jalan Haji Bokir Mulai Adapat Tino Bukir Pas Setelah Ada Tapi Kan Mas Sudah Haji Nori Sudah Meninggal Iya Maksudnya Nama Jalan Sudah Dibikin Terus Haji Bokir Sudah Benyamin Sueb Sudah 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 Ya memang harusnya bikin gitu-gitu Inisiasi Di berbagai tempat Gitu Iya harus kita banyak Mengenang kayak begitu tuh Bang Sudah 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 Tapi Berhubungan gitu Pak ya Iya Misalnya nama-nama jalan Daripada nama jalan apa Gitu Kan bisa Penghargaan kepada orang Juga bagus Ya kejatuhnya ke planet Senin aja Itu kan Tempat ngumpulnya para seniman Duga kan banyak Disitu Sasrawan Situ Habi Hasin Dulu Disitu juga kan Iya Nah itu kan belum ada bikin gitu Sampai Harmoko Disitu Wah tau juga nih Bang Mopak ya Luar biasa Luar biasa Nyemir pak Nyemir lu Luar biasa Luar biasa Jarang loh Yang tau tuh Bahwa disitu markasnya Banyak orang seniman Budayawan Sampai ada yang jadi Direktur salah satu TP Tipis swasta Disitu juga Maka disebut planet 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 Senen Itu kalau kisah negatifnya kan Seorang Belajar Wanita Tuna Susila Namanya Neti Neti Bermainnya sangat bagus Siapapun seniman yang main dengan Neti Selalu minta Planet Planet Karena dia main Dan tokoh kekirian aja Itu lahirnya dari planet Senen juga Tidak usah disebutin Walaupun dia Sempet jadi muridnya Bung Hatta Cuman dia menyimpang Sampai dia pernah nginap Di Tokoh serasaun HB Hasin juga Dia menyimpang Ada jenderal yang raja copet Di situ juga Raja copet Di situ juga Banyak Ya sebetulnya Para generasi sekarang Memang harus digiring Kesitu Karena Itu udah penuh Kalau kita giring Kesitu kan Pernah gimana Kita arahin Gimana Penumpukan di Senen Gimana Maksudnya kan Supaya paham lah Ya kalau sekarang kan Budaya lebih ke western lah Rata-rata Anak sekarang Kalau enggak sekolah Internasional Tentukan sebutannya dijajahkan Pak ya Berarti kan Pak Dalam tanda petik lah ya Ya Kayak katanya Waktu Jepang dihancurin Sama Amerika Di bom atom Dia berusaha Sedangkan menjajah dengan kekuatan militer Kan sudah dibekukan katanya Pak ya Tapi di Amerika Banyak yang jual sushi Pak Berarti kan Dia sebenarnya terjajah juga Amerika Tapi melalui Makanan Yang hebat Inggris dong Dia menjajahin dia Sekarang Pernah Menterinya Keturunan India India Oh iya Sekarang lagi dimarah-marahin Pak Iya itu Inggris tuh memang Walaupun sebentar di Indonesia Itu sampai sekarang Selalu tertera Di dapur Di bengkel Apa dimana-mana tuh Pak Semua kan kena Inggris Garam Inggris Pak Kunci Inggris Begitu dalam dia Penjajahannya Gak inggris Kunci Itu luar biasa Pada sebentar loh Itu pun di Sumatera doang Inggris Pak ya Iya Eh kanya penarukan Banyak penarukan Semua jawa dong Rafles Rafles Sempatnya di bengkulu ya Bengkulu Yang bunga bangke itu Itu Kalau kamu kan teman bangkai Bunga Rafles tuh bunga bangkai Bukannya aneh Iya kan Terusin pembicaraan yang lainnya Kan karena Thomas Rafles Pak yang menemukan Jadi dinamain bunga itu Raflesia Dan yang ngasih Yang ngasih nama bunga itu Orang Indonesia Tapi pakai nama Rafles Jadi dinamain lah Raflesia Tuh gitu Orang Sunda Pak ya Jadi rambut itu kecolongan Siah 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 Mane lu Gitu kan Iya Jadi kalau Bang Bopak Mau cita-cita jadi politisi juga Enggak? Kalau Bopak Ara-arahnya Walaupun saya tahu Sekarang udah jadi anggota partai Ini Cuman kalau ini kan Ya Bopak Secara otomatis ya Itu kan panggilan Nurani Nanti dong Yang akan datang nyalek Insya Allah Cuman kan kita lagi ngeliat Nyaleknya udah tahu dari partai mana kan Oh iya tahulah Kita kan tahu Udah kan udah waktu itu Udah kita kasih Udah Udah kan Udah kita kasih kartu Di podcast mana yang langsung ngomong Saya anggota Grindra katanya Oh iya Bukan kowaks kan itu Di salah satu podcast tadi Cuman disarangin ya Bopak gak tahu Masuk Yang namanya politik kan kita bicara ideologi Kedua kita bicara masalah brand kita Pikiran kita Itu politik itu kalau gak pakai dengan pikiran Selesai Kita akan didokrin Kalau Bopak kan bukan bagian orang yang bisa didokrinasi Pikiran dulu kita bermain Kan begitu Nah akhirnya Bopak dari bintang tamu Itu kalau berpolitik Istilahnya menekan seseorang dengan karakter Itu udah kebiasaan purba kita bilang Tapi yang elegan Bermainlah dengan tokoh-tokoh lama Seperti permusuhan Bung Karno Bung Hatta Gak ada yang tahu Itu namanya politik elegan Kan gitu Pada saat dia mulai menegur Bung Karno Pada saat Sahril Mau dihukum Baru dia itu menyapa Bung Karno Itu sahabat perjualan kamu Nah itu itu elegan Tidak membusukkan lawan Kita bilang Nah gue bagian dari itu Kita kenapa Bopak masuk di Gerindra Karena di Gerindra ini kan ada Politik kan pernah bilang begini Mak Cipeli itu pernah bilang Bilang ya Amaane bilang ya Si Pak Mak Cipeli itu Bahwa politik itu adalah Sebuah negara yang harus kita dirikan Dan harus dihancurkan Biar fondasinya berantakan Tapi stigma itu Kita rubah di dalam Gerindra Runtuhan-runtuhan itu Biar kita Satukan lagi Biar kokoh Menjadi fondasi yang lebih kuat lagi Itu namanya apa Gerindra Gerakan Indonesia Raya Kita bilang gitu Matanya sarangnya beda Sampai kita Permohin dia langsung Dipancing Ini Pak Ini ada teman-teman Gini-gini Jadi ngobongnya bukan di Ini Di sarang yang beda Sarang yang beda Dan sarang yang amat menakutkan Kalau buat Bopak sih Gak menakutkan itu Karena kita mengikuti itu Kan dari tahun 77 Dari zaman dia belum jadi Ini harus Sebagai ini Kader luar biasa Ini apa Kader yang orang bikin kader Sebenarnya nih Pak Itu Cuman kan Kalau orang-orang kayak kita ini Lebih baik berpolitiknya Kita Sistem ini aja lah Kayak Jadi Bapak nanya Kapan mau nyalak Apakah sekarang mau mempelajari dulu Mempelajari dulu Oh gitu Mempelajari dulu Bangkomen Kita mempelajari dulu Senior kita Yang akan datang Yang akan datang Insya Allah Ini kan kita Menyelesaikan skripsi dulu Loh lagi kuliah deh Pak Kuliah lagi Ini disuruh Pak Komen Pak Komen udah selesai Karena kita di mewakili dari Paski Saya Dikuliahin sama Pak Fadli Pak Fadli Jadilah akhirnya Tadinya Pak Fadli bilang Suruh S2 Pak saya S1 aja belum kelar Oh yaudah Diurusnya Kelar Nah terus Paski Jabar dapat 10 orang Pak Gratis kuliah Salah satunya Saya ini Waktu saya jadi ketua Ini Satu lagi yang Malu Idan Pak Jadi belum kelar Idan Dijatuhin ke anaknya Pak Tapi anaknya gak mau Dia anak kan belum Ini Tapi kemarin udah ditawarin Udah ya Udah lulus SMA deh Udah tapi Gak mau Lebih milih bekerja Nah Bopang ini Salah satunya Dari Sisa Yang dapet Dari Asafiah Dia kuliah Mambil Pidana Nah ternyata Hukum itu Luas Pak Jadi kita bukan Sekedar kita harus Haparin Kau HP sama Pasal Tapi Integritas dalam Berpikir Jadi ngambil Hukum nih ya Ambil hukum Luar biasa Bentar lagi jadi Lawyer dong Gak Kalau udah lulus Bisa Merajukan itu Masuk lagi ya Bukan masuk lagi Tinggal minta Ada ujiannya Untuk jadi Lawyer kan Nanti Insya Allah Barco Bar exam Terutama mungkin Masalah itu kali Apa namanya Urusan Pernikahan Perceraian Nah Pengadilan agama berarti Ya kan Oh jangan Kasus kita dulu Jadi dia Bukan jadi Menjabat pengacara Mengulang derita lama Terutama Jangan Anak-anak paski Untuk tahun ini Harus ada lagi Yang dikirim Ke Asapia Asapia Itu luar biasa Itu Termasuk bapak ini Iya bener Bagus Tadinya udah mau keluar Gitu Wah Jomel Jangan Jangan Pendidikan itu penting loh Iya Bukan hanya karena Formalitasnya Tapi kalau Belajar yang benar Formalitasnya Apalagi juga penting juga Ya makanya kan Pendidikan kita Nggak ngelihat usia Karena Bapak sama Ramses Hampir sama pak Umurnya Iya kan Ramses 2 Romawi Firaun 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 benar-benar Nama Firaun Ramses 2 12 pak 12 2 Maksudnya Ada beberapa Firaun kan Oh Banyak Banyak Iya 12 pak Seratusan lebih Oh seratusan Seratusan lebih Firaun itu Kan raja dari Zaman Ahneton Sampai Ribuan tahun tuh Kalau nggak salah 156 Firaun itu Orang Tahunya kan Dinasti Dinasti Jadi Dinastinya ribuan tahun Ini baru Satu dinasti aja Udah ribut orang Iya Iya Coba Jepang Itu dinastinya Itu dari Sebelum masa Mungkin 2000 tahun lebih Inggris 1200 tahun Politik dinasti Coba Coba Tuh Kalau Sekarang baru Prabu Diwangi Sedikit Di pusing Kalau bener Kan nggak ada masalah Biarinan Kalau itu sih Kalau buat Istilah dinasti Istilah aja Tau Sadi pusing Lagian Kalau saya ditanya Saya kan Daripada Capek-capek Udah Garis tangan Udah gitu aja Iya Benar Kalau anda kan Taunya dinasti Diskotik yang di kota 1001 malam Pas nyebrang kali ya Kan bapak ngapalin sampe situ sih Masih ada Gatahnya dia pak Sekarang saya nggak ngulis-ngulis gituan pak Enggak saya juga Udah beres itu semua Arahnya ke situ Jadi mudah-mudahan Bang Komeng Ini Udah sebentar lagi Masa kampanye Enaknya kan Kalau Bang Komeng ini Udah dikenal semua orang Kemarin kita jalan Waduh Langsung Semuanya minta foto Jadi kampanye-nya murah Tinggal nampang doang Jadi Mudah-mudahan terpilih kan Jadi Amin Yang terpenting Amanah Yang sama temen-temen Itu aja Emang suka lupa Ya kan orang kan begitu pak Kalau udah beda kelambu Beda pikiran pak Kalau Ini Bapak bilang amanah Iya Saya mengartikannya Pakai koma Amanah Gitu Jadi udah gak mau ketemu pak Bapak lagi Ya gak boleh begitu dong Abis-abis nama sepah dibuang dong Ini aja Saya lagi mikir ini Kira-kira bisa Enggak Kan kadang-kadang banyak orang yang gak bisa Sudah berapa orang di situ Iya kan Ya kita Bismillah aja Teman-teman kita di Dewan Maka saya coba masuk ke sini Yang DPD Yang DPR pada yang gak nembus Yang terpenting kan tutor kita itu gak salah Apakah ada kesalahan karena omongan petugas Kan gitu Oh iya Kan kalau petugas berarti Saya ngajuin Wah gak sesuai tugas Gak bisa Ya tandanya Gak tau nih kalau di DPD kan Gak ada Gak disuruh perintah petugas Perintah diri sendiri Gak tau nih Gak tau juga nih makanya Gak ada bosnya Gak ada bosnya Gak ada bosnya Gak ada bosnya Bosnya rakyat Nah itu malah lebih enak loh Kekuatannya Tapi bisa gak kekuatannya Oh kalau lawan petugas Saya sendiri kan Banyak kan petugas Nanti secara birokrasinya kan gak aman Ya tekan telepon Bopak lah ke rumah Oh iya iya Ada Gak ada Bopak ditungguin Oke Terima kasih Bang Komeng Bang Bopak Nih kita Disela-sela Lagi kegiatan Mudah-mudahan Ntar Kita ketemu lagi Dan kita sering-sering ketemu nih Apalagi Bang Komeng Kemarin juga kita udah jalan bareng Yaitu Efektif Sep gitu loh Jadi Sebagai Caleg DPDRI Nomor 10 Nomor Messi Enak juga nomor Nomor Messi Luar biasa Nomor Maradona Dan Bang Bopak nanti Pemilu berikutnya ya Insya Allah Jadi caleg gerindra Iya Kalimantannya baik Kirim Pulang kampung Ibu kota Oh iya Ini kan selatan Tetangga ibu kota Ibu kota Terima kasih Bang Komeng Bang Bopak Demikian teman-teman Pemirsa Van Dizon Official Bincang-bincang Kita dengan Bang Komeng Dan Bang Bopak Kastelo Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bincang-bincang Bincang-bincang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.